Terima kasih telah menonton Konten mengandung aktivitas kriminal Cuma itu satu hal Hal yang lain yang kemudian menjadi Pemasalahan adalah Di saat ketika Umat Islam ini banyak yang diblokir akunnya Banyak akun dakwah Dakwah umat Islam, akun pribadi umat Islam Akun tokoh-tokoh umat Islam itu diblokir Di saat yang sama akun-akun Penghina Islam, akun-akun Penghina tokoh-tokoh umat Islam Akun-akun Yang mengkabanyakan Kemaksiatan, akun-akun yang mengkabanyakan LGBT, pornografika, itu dibiarkan Malah Seolah itu ada dukungan Ini kita mau tanya, ini Gak fair begini, kalau memang Facebook itu Apa namanya Ingin-ingin maaf Anggap lah, quote-unquote ya Ingin supaya gak ada head speech Misalkan, ya head speech yang lain juga Di hapus toh, head speech yang menghina agama Yang menihah agama Islam, menghina ulama-ulama Yang memang tetap bakal memperlokasi umat Dan itu sampai sekarang itu model-model Adi Armando itu tetap dibiarkan Terus kemudian Kalau memang dia itu Pro kepada bebas sampai pendapat Dengan melindungi katanya Kemaksiatan ke LGBT-nya ke Atau apa Apun-apun yang penghina-penghina itu Ya, mustinya yang umat isan juga Yang cuma sekedar dakwah Yang sekedar kemanusiaan pun juga dibiarkan Tapi kan kondisinya begini Gak fair Karena kita datang Minta Saya selalu menang ucap PAM Ruta, PAM Jalur Nanti keluar dari sini Kemudian masuk jalur Batu Mura Kita masuk ke jalur cepat Kemudian sebelum Putaran Senayan, Batung itu Kita potongkan lawan-lawan sedikit Depan Mempan lurus Nanti santak Santak kemudian lurus lagi Mampang, Belok Agiri Kundingan, Belok Agiri Lanjut obyek Gak jauh itu Itu dekat Itu sampel Kira-kira begitu Tapi gak ada tutupnya